selamat menikmati di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong hua battle drop the heaven ayo langsung aja ke alurnya dan yang paling penting yang diminta permesuri bukanlah apakah akan bertarung atau tidak tetapi apakah akan membunuh atau tidak artinya permesuri 100% yakin akan membunuh mereka berdua dan selama dia punya pikiran dia bisa mempertahankan mereka berdua tidak perlu mengejutkan musuh dan musuh utama bukanlah mereka sekarang aku ingin membunuh mereka tapi tidak disini apalagi sekarang demi bintang ini biarkan mereka pergi ketika permesuri mendengar ini pupulnya berubah menjadi bulan sapit lagi jian siang yang biarkan mereka pergi kata suamiku luangkan hidup mereka kali ini dan tidak akan terlambat untuk membunuh mereka lain kali mengikuti suara permesuri jian siang yang tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan pria cendekiawan itu juga tertegun pada akhirnya dia hanya bisa menghalang nafas panjang matanya menarik niat membunuh dan pria cendekiawan itu tidak banyak bicara kedua pria itu memandang permesuri dengan penuh arti dan mencipir di sudut mulut mereka senang mengetahuinya tai su bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh anda dan semut lain hari ini anda dianggap pintar pria itu mendengus dingin wajahnya menunjukkan ekspresi bangga dan harimau dewa palsu di bawahnya mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi pelangi panjang dia membawa kedua sosok tai su pergi ini sangat dekat aku akan memenggal kepala mereka berdua untuk dikorbankan ke surga jian siang yang berkata dengan dingin mendengar kata-kata sarkastik seperti itu dia bisa mendengarkan tetapi pedangnya tidak mengizinkannya lupakan saja orang-orang dari tai su ini sangat menyimpan dendam jika mereka benar-benar terprovokasi ribuan makhluk inilah yang akan melampiaskan amarah mereka pada kehancuran bintang vientin kata pria cendekiawan itu perlahan yuan liang penghindaran bukanlah perlindungan jian siang yang memandang pria terpelajar itu dan berkata kata-kata ini berbeda menghindari juga perlindungan tidak peduli apa aku akan mematuhi perintah permesuri setelah menyangka jian siang yang pria sarjana bernama yuan liang segera menatap permesuri setelah mendengarkan permesuri bahkan jian siang yang tidak berani untuk membantah dengan mudah ini adalah pemikiran kecil yuan liang jian siang yang hanya bisa tercengang dan yuan liang segera melambekan tangannya dan ratusan sosok di rumah lelang yang telah dipotong setengah muncul dan yang terlemah adalah Dodi yang memulai pekerjaan perbaikan dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari satu jam rumah lelang akan dikembalikan ke keadaan semula ini tidak menghirankan bahkan kekuatan Dodi hanya dapat berpartisipasi dalam pekerjaan semacam ini ketika saya berbalik permesuri telah menghilang ketika dia muncul kembali dia mengenakan jubah putih polos dijahit dengan rendah segar dan anggun memegang klinci bing yun di lengannya klinci itu bergesekan di lengannya sangat bahagia apakah perjalanan ini sukses? permesuri dan xio yuan berjalan perlahan di jalan berdampingan meskipun mereka mengenakan cadar tipis mata mereka yang cerah sepertinya bisa melihat keseluruhan gambar mata yang tak terhitung jumlahnya tertarik di jalan xio yuan tersenyum kecut ketika mereka melihat permesuri mata mereka penuh kerinduan dan antisipasi tetapi ketika mereka melihat xio yuan yang berjalan berdampingan itu sebaliknya penuh dengan kemarahan dan niat membunuh meski orang kepercayanya cantik xio yuan di sampingnya menjadi sasaran kritik publik dengan enggan aku hampir mati kata xio yuan oh apakah ada hal seperti itu? permesuri mengangkat alisnya sedikit dan klinci bing yun di lengannya tidak berani bernafas berpikir bahwa xio yuan akan menuntutnya klinci xio yuan memandang klinci bing yun sambil tersenyum dan berkata dalam hatinya bahwa pembunuh ini benar-benar ingin menuntutku memang ada beberapa krisis yang sedang terjadi tapi akulah yang bertindak tepat waktu dan berhasil menyelesaikan krisis aku mencoba yang terbaik untuk melindunginya jadi tidak ada masalah serius klinci bing yun mengangguk berat dan berbatuk dua kali hehehe xio yuan tertawa tapi tawa itu jatuh ke telinga klinci bing yun dengan sangat tajam kenapa? itu memberimu sepatu kecil permesuri sepertinya langsung mengerti dan berkata nadanya menjadi sedikit dingin dalam sekejap klinci bing yun telah mengeluarkan tangisan mengerikan di dalam hatinya saat ini memakai sepatu kecil? siapapun yang memakai sepatu kecil untuk siapa? anda akan diadu dengan pembunuh ini di sepanjang jalan dan anda akan mengancamnya dengan berbagai cara itu tidak tahu malu xio yuan melihat pada klinci bing yun dan segera menggelengkan kepalanya tidak aku mencoba yang terbaik kata-kata xio yuan memiliki arti yang dalam dan permesuri sepertinya mengerti sesuatu dia menepuk kepala klinci dengan tangannya yang berbeda dari belian biasa perasaan itu membuat klinci bing yun merasa bahwa itu mungkin kapan saja dikuliti oleh permesuri kekuatannya telah meningkat tetapi masih jauh dari keabadian kaisar jadi kapan kamu akan menemukan suho? pada saat ini permesuri membawa xio yuan dan berjalan lurus menuju istana yoking dan berada di luar istana yoking penuh sesak banyak orang berjincit untuk melihat ke istana yoking sepertinya sedang mengunjungi sesuatu langkah kaki xio yuan berhenti menonton adegan ini dia merasa sangat menentang di dalam hatinya bisakah kita tinggal disini? xio yuan berkata tanpa daya jika dia pergi ke depan begitu banyak orang dia mungkin akan dianggap sebagai monyet apakah kamu tidak suka kegembiraan? permesuri tersenyum ringan xio yuan mengangguk setidaknya dia tidak suka perasaan diawasi oleh banyak orang sepanjang waktu pada saat ini aura yang kuat terpancar dan dalam sekejap semua sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar istana yoking mundur sejauh seratus kaki dan dalam jarak seratus kaki ini tidak ada sosok dalam sekejap tidak ada seorang pun sekarang apapun yang ingin kamu lakukan lakukanlah permesuri menghadap xio yuan menundukkan kepalanya wajahnya seperti bunga persik menutup matanya dan mengangkat kepalanya sedikit apa yang ingin kamu lakukan? aku bersedia melakukan apa saja xio yuan tertegun dan membekul di tempat seperti membatu ehemm yuan er aku berencana untuk pergi ke hutan belantara abadi selanjutnya xio yuan berbatuk dua kali dan bergegas maju permesuri membuka matanya dan menatap xio yuan yang bingung sejenak ada tatapan nakal di matanya jelas dia sengaja menggoda xio yuan barusan hutan belantara abadi? mengapa kamu ingin pergi ke hutan belantara abadi? bahkan jika kamu abadi sulit untuk bertahan hidup di sana permesuri mengikuti xio yuan dengan langkah teratai dan berkata dengan lembut aku butuh kekuatan aku berharap menemukan keberuntungan dan menerobos keabadian kata xio yuan secara langsung dan jelas tujuannya sangat jelas dia telah berada di alam suan yin selama beberapa waktu dan dia akan segera kembali ke sensi xio yuan berharap dia akan menembus keabadian sebelum kembali ke sensi sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan semua badai butuh kekuatan? apakah kamu ingin membunuh suho? jika demikian aku akan membantumu permesuri memandang xio yuan nadanya masih sangat lembut tapi dia mengucapkan kata-kata yang paling kejam sosok xio yuan juga berhenti sebentar jika benar seperti yang dikatakan permesuri jika anda ingin memenangkan energi dunia dia harus membunuh suho hanya dengan cara ini dia dapat memperoleh kembali energi dunia yang menjadi miliknya meskipun xio yuan juga perlu berusaha keras bagi yang kuat keberuntungan juga merupakan bagian penting yang disebut keberuntungan juga bisa disebut takdir namun mereka juga harus menanggung takdir dewa akan membantumu semuanya harus terpusat padanya sama seperti makhluk tertinggi yang paling kurang dari xio yuan sekarang adalah semangat dunia kali ini xio yuan ingin menerobos keabadian dan mendapatkan kembali semangat dunia keduanya sangat penting bagi xio yuan sekarang tetapi sebelum menembus keabadian xio yuan tidak memiliki keberanian dalam pertempuran dengan suho selain itu xio yuan tidak ingin permesuri bergerak xio yuan memikirkan dengan hati-hati tentang pertarungannya dengan suho jika dia dikatakan sebagai rengkarnasi yang mulia sebenarnya apa perbedaan antara suho dan dia dan tidak ada teori kebenaran dan kejahatan xio yuan tidak mengerti suho jadi dia tidak mau menggunakan tangan permesuri untuk menyingkirkannya dia ingin melihat jika suho dapat digunakan tidak perlu menghapusnya dibandingkan dengan menghapus jika ada kemampuan untuk bergabung bukan tidak mungkin untuk mencobanya jika kita bertarung melawan istana dewa pemburu seberapa yakinkah kita xio yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu dan permesuri tampak sangat yakin bahwa dia dapat membantu menyingkirkan suho dengan pasti permesuri tersenyum lembut berhenti sejenak di linbow dan berdiri di depan xio yuan terlihat cantik dibandingkan dengan sang ratu permesuri sedikit kurang menawan tetapi sedikit lebih murni dengan wajah cinta pertama semakin dia melihatnya membuat jantungmu berdetak lebih cepat untuk menghancurkan istana berburu yang saya butuhkan hanyalah sepatah kata dari suamiku mata permesuri yang cerah dan senyumnya juga membuat hati xio yuan mandek mendengar apa yang dikatakan permesuri xio yuan berbatuk dua kali dan berkata untuk melegakan rasa malu penampilanmu yang memalukan benar-benar tidak berubah sama sekali bahkan jika ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu kamu selalu bisa sangat pemalu sebagai seorang pemuda semakin kamu seperti ini semakin kamu akan menarik perhatian wanita ini adalah keahlian unikmu xio yuan berhenti setelah jeda dia segera melampekan tangannya dia tidak melakukan apa-apa jadi itu menjadi trik unik untuk menarik perhatian wanita suamiku jangan khawatir aku hanya bercanda xio yuan tersenyum masam lagi dan harus mengatakan bahwa semua wanita yang mulia tampak cerdas dan cakep dan mereka semua adalah eksistensi kelas satu dalam mengamati kata-kata emosi dan hati orang tampaknya istana dewa berburu tumbuh dengan liar selama permesuri sedang tidur tetapi bahkan hari ini tampaknya masih tidak layak disebut di mata permesuri xio yuan membawa percakapan kembali ke topik secara berurutan untuk mengurangi rasa malu semua sudah diatur untuk suami saya suara permesuri masih lembut menusuk hati orang apakah itu permesuri atau ratu alasan mengapa yang mulia bisa begitu sukses adalah dengan bantuan wanita seperti itu di belakangnya tidak peduli betapa sulitnya saya bisa dapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha bisakah saya pergi ke tanah keabadian xio yuan bertanya dan dia tidak tahu persis tempat seperti apa itu xio yuan tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan sesuatu setelah pergi ke sana jadi dia hanya bisa bertanya pada permesuri setelah pertempuran dasar yang pecah di dunia nyata suanyin ada banyak keabadian yang telah jatuh dan keabadian itu sendiri memiliki energi yang kuat banyak keabadian yang jatuh telah membentuk ruang yang unik itu bukan hutan belantara itu lebih baik dikatakan bahwa itu adalah tempat pemakaman para makhluk abadi ini tentu saja di ruang ini ada banyak keberuntungan apakah itu dewa pertempuran atau abadi Anda dapat menemukan keberuntungan yang Anda butuhkan di dalamnya tidak ada seorang pun di istana yoking hanya ada xio yuan dan permesuri dan gelinci jahat diperlukan permesuri berjalan-jalan di istana yoking permesuri menjelaskan dengan lembut bukankah itu sempurna? xio yuan memandangi permesuri dan sudah dekat untuk meningkatkan kekuatannya ada tempat seperti itu xio yuan benar-benar ingin mencobanya namun permesuri menggelengkan kepalanya dan melanjutkan hutan belantara abadi juga merupakan salah satu tempat terlarang di alam suan yin bahkan jika ada kekuatan abadi jika Anda masuk secara tidak sengaja Anda mungkin jatuh ke dalamnya setiap kejatuhan abadi seperti kematian paus raksasa di laut tubuhnya akan menjadi sebuah pulau dan akan memberi makan makhluk yang tak terhitung jumlahnya namun hal yang sama berlaku untuk keabadian jadi di hutan belantara abadi ada banyak binatang penjaga yang kuat mereka sangat kuat dan ngomong-ngomong mereka bukanlah ancaman terbesar bagi hutan belantara ini xio yuan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu mendengar nada serius permesuri dapat dilihat betapa berbahayanya hutan belantara abadi apakah permesuri bermaksud membiarkanku menyerah tanya xio yuan suamiku jika kamu benar-benar ingin pergi aku bisa menemanimu sebentar permesuri memandang xio yuan matanya yang indah sekali lagi melengkung menjadi bulan sapit senyum manisnya seakan meleleh ke hati siapapun saat ini apakah kamu membawa klinci? xio yuan menoleh dan bertanya permesuri tiba-tiba tersipu suami apakah kamu ingin berkencan denganku sendiri? ah awalnya xio yuan ingin mengatakan bahwa klinci ini cukup menyebalkan tetapi sekarang tampaknya dia tidak akan membawa klinci dia mungkin dimakan oleh permesuri di jalan maksudku lebih baik membawa klinci bersamamu meski mulutnya patah masih bisa menghilangkan rasa lelah di jalan xio yuan menggaru kepalanya dan tersenyum menatap klinci bingyun saat dia berbicara dan yang terakhir memiliki ekspresi rumit di mata merah mudanya tidak tahu apakah xio yuan ingin mengambilnya atau tidak mau mengambilnya selama xio yuan mengatakan sepatah kata pun mungkin akan dijatuhkan oleh permesuri tanpa ampun oh sungguh sepertinya kalian rukun selama ini klinci bingyun juga dalam kondisi yang baik tetapi emosinya agak tidak sabar permesuri mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu xio yuan tercengang saat mendengar kata-kata itu mungkinkah dia cemburu xio yuan berkata dengan senyum asam jahat klinci bingyun segera memamerkan giginya dan mengeluarkan geraman rendah ancaman tapi saat dia memamerkan giginya permesuri menampar dahinya suamiku jika kamu tidak suka klinci ini kita bisa pergi sendiri permesuri menundukkan kepalanya sedikit wajahnya memerah dia tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya xio yuan mengedipkan mata pada klinci bingyun seolah matanya mengatakan bahwa dia baru tahu sekarang untuk mengetahui cara menjilat mengapa klinci ini tiba-tiba terdiam xio yuan bingung ketika klinci bingyun berada di pelukan permesuri ternyata sangat sunyi sangat berbeda dari sebelumnya aku tidak suka terlalu banyak kebisingan permesuri tertawa xio yuan mengangkat alisnya berpikir bahwa dia akan pergi ke pelelangan untuk menjadi tuan rumah pelelangan jika dia tidak suka kebisingan di tengah kekacauan xio yuan dapat mengingat bahwa permesuri tersenyum seperti bunga dan sangat bahagia yah aku juga tidak terlalu menyukainya xio yuan menganggu dengan cara yang sama dan klinci bingyun langsung tertekun hatinya sangat cemas setelah berlarian di bahu xio yuan dia berlari ke lengan permesuri lagi seolah memohon belas kasihan xio yuan tersenyum meskipun mulut klinci bingyun sedikit patah di jalan dia masih banyak membantu xio yuan di saat-saat kritis mungkin bukan itu yang dia inginkan tapi setidaknya dia memilih untuk bergerak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati